Terima kasih. Makanya dia disebut nanopartikel. Terus zinc oxide ini aktivitas antimikrobanya itu dia semakin meningkat dengan semakin kecilnya ukuran si zinc oxide-nya. Jadi ukuran partikelnya tadi yang ini ya. Nah semakin kecil dia, semakin efektif dia dalam membunuh mikroba. Jadi dia tergantung konsentrasinya, tergantung juga ukuran dari zinc oxide-nya. Kelamanannya, nah zinc oxide sendiri itu sebenarnya sudah banyak digunakan untuk di produk pangan ya. Kita kan, zinc ini salah satu, salah satu termasuk apa dia? Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, air. Mineral. Mineral ya. Jadi zinc ini termasuk mineral. Jadi dia memang ditambahkan juga di bahan pangan gitu ya. Dan dia termasuk dalam kategori GRAS. Generally recognized as safe. GRAS ini adalah kalau kita itu, saya lupa istilahnya kalau bahas Indonesianya ya. Kalau di badan POM. Kalau dia GRAS, itu artinya kita boleh menambahkan, tidak ada batas tertentu, batas maksimum suatu zat itu boleh di dalam bahan pangan. Jadi boleh ditambahkan sebanyak apapun yang kita mau dalam kondisi normal dalam proses pembuatan pangan itu. Yang termasuk GRAS yang lain misalnya adalah gula, garam gitu ya. Kan kita menambahkan gula, menambahkan garam kan tidak ada batas maksimumnya ya. Garam itu harus 1 gram per 1 liter air kan tidak ada gitu. Boleh kita tambahkan sebanyak apapun dalam batas kewajaran, dalam kebiasaan kita untuk menyiapkan makanan tersebut. Kan kita tidak akan juga menambahkan garam terlalu banyak kan. Pasti rasanya jadi terlalu asin misalnya. Atau gula terlalu banyak, rasanya jadi terlalu manis. Tapi itu GRAS. GRAS itu artinya tidak ada batas maksimumnya. Jadi ZNO itu dalam bentuk bukan nanonya ya. Itu aman dan biasa dipakai sebagai bahan tambahan pangan. Tapi ketika dia menjadi ukurannya nano, nah ini yang masih menjadi tanda tanya. Jadi penelitian belum terlalu bisa semuanya menyimpulkan bahwa oke ZNO nanopartikel itu sama amannya dengan ZNO yang dalam bentuk makronya. Itu belum ada kesimpulan yang kuat gitu. Masih ada pertentangan antar penelitian. Ada yang bilang oke aman, ada yang bilang kayaknya masih ada resiko gitu ya. Kalaupun aman konsentrasi berapa kita belum tahu gitu. Oke, nah ini kita akan coba membahas satu ya. Aplikasi dari nano ZNO pada kemasan plastik. Yang kemasan plastik itu digunakan untuk mengemas fresh cut Fuji Apple. Untuk mengemas apel. Apple yang fresh ya, yang bukan di, apa, yang sudah diproses tapi yang fresh, yang cuma dipotong-potong terus dikemas di plastik. Yang sudah di coating atau dilapisi dengan ZNO nanopartikel. Nah, pertama tentang fresh cut foods dulu. Pernah kalian lihat ya? Pernah tidak di, mungkin dijualnya di, apa namanya itu? Yang dilipu? Hypermart ya? Yang banyak. Biasanya yang sudah dipotong-potong, pernah beli? Pernah Bu. Pernah Bu. Nah, dia menawarkan kepraktisan ya. Kita tidak perlu lagi kupas, terus biasanya sudah dicampur juga dengan buah-buah yang lain. Jadi, kita tidak perlu beli satu-satu gitu. Beli mangga satu, semangka satu gitu ya. Tapi kalau sudah dipotong-potong begini, sudah tercampur gitu ya. Kita bisa menikmati banyak buah-buahan. Nah, apa masalah utamanya dalam fresh cut fruits ini? Buah-buah potong segar. Apa masalahnya? Soal keunggulan tadi ya, praktis. Nah, gimana sama? Tingkat pencemarannya, Bu. Pencemarannya gimana? Lebih mudah tercemar daripada masih buah yang belum dikupas, yang masih utuh begitu? Ya. Lebih mudah dia tercemar mikroorganisme ya. Tadinya kalau misalnya dia masih ada kulitnya, itu mikroorganisme tidak mudah untuk hinggap atau berkembang biak di buah tersebut. Karena masih ada pelindungnya. Tapi ketika dia dipotong, sudah tidak ada pelindungnya lagi. Itu yang pertama. Apa lagi? Mudah rusak. Mudah rusak. Mudah rusaknya. Jadi umur simpannya lebih pendek ya. Kenapa umur simpannya lebih pendek? Salah satunya tadi yang dijelaskan oleh Salman. Karena dia lebih mudah diserang oleh mikroorganisme. Jadi umur simpannya jauh lebih pendek daripada buah yang belum dipotong. Kenapa? Ya tadi ya, yang pertama, yang tadi sudah disebutkan adalah karena dia lebih terekspos. Dia lebih terpapar dengan mikroorganisme. Terus selain itu, ketika dia dipotong, itu metabolisme di dalam buah itu lebih cepat. Dia lebih cepat bernafas. Ingat, buah, sayur, itu dia masih hidup ya. Selnya masih hidup dan dia masih bernafas. Beda sama kalau kayak produk yang sudah dimasak atau dipanggang seperti biskuit, itu ketika disimpan ya sudah, dia tidak ada kehidupan di situ ya. Itu bisa dianggap benar mati. Tapi kalau buah, sayur, itu dia masih bernafas, dia masih melakukan metabolisme. Nah, ketika dipotong-potong, metabolismenya ini menjadi lebih cepat. Reaksi-reaksi enzimatisnya jadi semakin cepat. Bernafasnya semakin cepat. Akhirnya menghasilkan, kalau kita bernafas pasti ada produknya, produk respirasi. Produk respirasi ini akan merusak sel-sel dari si buah tersebut. Terus, dia akan lebih terpapar terhadap cahaya, terhadap udara. Ingat, kalau udara membawa oksigen, maka reaksi oksidasinya akan lebih cepat. Terus, sinar tadi ya, sama, dia bisa merusak warna, dia bisa merusak vitamin, dia bisa meningkatkan reaksi oksidasi, radikal bebas, dan sebagainya. Jadi, dia lebih mudah untuk rusak. Nah, solusinya gimana? Kira-kira apa solusi yang bisa kita lakukan? Kita tahu masalahnya, solusinya gimana? Dari kemasannya, Bu? Kemasannya gimana? Mungkin bisa diganti dengan yang tidak transparan seperti ini? Ada, ada tidak pernah kalian lihat, dia jual buah fresh begini, tapi tidak transparan? Tidak ya? Tidak pernah, karena justru orang ingin lihat, dia ingin lihat buahnya. Buah apa aja sih yang di dalamnya, terus konsumen itu ingin lihat kondisinya masih segar atau tidak, dan karena transparan itu ketika dia segar, itu meningkatkan keinginan konsumen untuk beli. Jadi, memang dia akan lebih terlindungi kalau dia tidak transparan, itu betul, tapi kerugiannya adalah konsumennya jadi tidak tertarik. Kalau dari segi teknis, betul, bahwa kita jangan bikin dia transparan, tapi itu tidak praktikal, tidak akan ada yang mau menjual buah fresh begini yang orang tidak bisa lihat di dalamnya. Nah, tadi memang di kemasan ya, salah satu yang banyak dilakukan untuk meningkatkan umur simpan dari buah segar ini adalah di kemasannya. Masih ingat ada kemasan MAP? Apa itu MAP? Atmosfer di udara di kemasan itu dimodifikasi. Yang menyebabkan kerusakan itu adalah oksigen. Karena adanya oksigen juga, maka dia masih kegiatan respirasinya itu juga masih terjadi, dan karena dia sudah dipotong, maka respirasinya atau pernafasannya jadi semakin cepat. Nah, MAP mungkin bisa kita modifikasi, kita kurangi oksigennya, tidak boleh, betul-betul tidak ada ya. Kalau tidak ada, akhirnya dia tidak bisa bernafas, justru jadi musuh. Jadi, kita kurangi oksigennya, jadi respirasinya, kecepatannya menurun misalnya. Atau kita bisa juga membuat kemasannya itu punya sifat antimikroba. Punya antimikroba seperti tadi ditambahkan ZNO misalnya ya, atau zat antimikroba yang lain. Terus, selain dikemasan, mungkin juga ketika sebelum dimasukkan ke dalam kemasan, si buahnya ini mungkin direndam dulu di dalam, misalnya, air jeruk gitu ya, air jeruk yang mengandung vitamin C, yang itu merupakan antioksidan. dan karena sifatnya yang asam, maka dia menurunkan pH dan menurunkan resiko mikroorganisme untuk tumbuh di sana. Nah, itu salah satu atau beberapa ya, beberapa cara untuk meningkatkan umur simpan dari si buah potong segar tadi. Nah, karena kita lebih membahas tentang kemasan ya, nah ini salah satu aplikasinya tadi itu adalah menggunakan ZNO. Nah, ini yang dipelajari di artikel tersebut. Nah, sekarang coba kalian foto dulu ini pertanyaannya. Saya akan bagi secara acak kalian ke, ini ada berapa orang di sini sekarang? 6 orang ya. Jadi, di 2 kelompok, jadi nanti ada 2 breakout room. Waduh, tidak ada breakout room-nya ya, pilihannya. Ternyata saya tidak punya breakout room. Ada yang punya zoom-nya yang bisa ini? Yang ada breakout room-nya? Zoom gratisan semua, Bu. Zoom gratisan ya. Kalau saya setengah berbayar ya, zoom yang beli di Shopee. Ternyata tidak ada ininya. Oke, kalau gitu berarti silahkan kalian mungkin berdiskusi. Saya matikan videonya, jadi kalian bisa berdiskusi sebebasnya. Jadi, jangan malu-malu walaupun saya ada di sini gitu ya, jangan takut salah. Kalian baca bagian abstrak, terus jawab pertanyaan ini. Oke, kalian remukkan berenam. Saya kasih waktu 10 menit cukup atau 15 menit? 15 menit, Bu. 15 menit ya. 15 menit berarti sampai jam 11. Silahkan kalian berdiskusi untuk menjawab pertanyaan ini. Kalau misalnya sudah selesai sebelum 15 menit, bisa bersuara nanti saya lanjutkan lagi. Oke, silahkan. Silahkan kalian berdiskusi untuk menjawab pertanyaan ini. 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 Terima kasih. 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 Oke, sudah 20 menit ya. Kita bahas sama-sama saja. Apa polimer yang digunakan? PVC. PVC atau apa kepanjangan? Polisinil chloride. Nanopartikel yang digunakan? Jelas ya. Apa tujuan penelitiannya? Untuk membandingkan penggunaan PVC dan packaging ZNO terhadap kesegaran buah. Terhadap kesegaran buahnya. Jadi dia membandingkan antara PVC, buah yang, buahnya buah apa? Buah apel ya. Buah apel yang dikemas dengan PVC saja dan buah apel yang dikemas dengan PVC yang sudah di coating atau dilapisi dengan ZNO nanopartikel. Itu tujuan penelitiannya. Bagaimana tingkat pembusukannya? Rendah. Menurun ya, atau rendah. Kadar malonaldehidanya atau NDA? Rendah. Dari 74,9 jadi 53,9. 74,9 jadi 39 ya. Kalau tingkat pembusukan dia hanya mengatakan terjadi penurunan. MDA-nya dari 74 ke 79. Etilen bagaimana etilen? Terjadi peningkatan. Peningkatan? Terhadap buah apel karena dipotong, jadi tinggi etilennya. Si etilennya meningkat karena dia dipotong, tapi dengan kemasan ini bagaimana? Dibandingkan dengan yang tidak dikasih ZNO. Dengan penambahan ZNO, produksi etilennya terhambat, bu. Terhambat, ya. Jadi dia bilang bahwa etilennya meningkat, ya. Karena dia dipotong, tapi dibandingkan dengan yang tidak dikoting, itu lebih terhambat produksi etilennya dibandingkan yang kontrol atau PVC saja. Aktivitas polifenol oksidase. Terhambat. Bagaimana? Sama pirogalol peroksidase. Menurun, bu. Selama penyimpanan. Menurun, bu. Kalau selama penyimpanan sebenarnya dia meningkat, ya. Dia meningkat, tapi kalau dibandingkan dengan kontrol, dengan PVC saja, dia lebih tinggal. Penampakannya? Penampakannya lebih terjaga, ya. Katanya itu mirip dengan awalnya. Terus browning indeks. Menurun, bu. Menurun juga. Maka bisa kita simpulkan apa? Layak, bu. Layak bahwa dengan kita meng-coating PVC dengan ZNO, dia bisa meningkatkan kualitas atau meningkatkan umur simpan dari apel potong segar, ya. Ini yang saya buat. Jadi, tadi PVC ya, nano ZNO. Terus tujuannya dia, oh ya, dia disimpan di 4 derajat Celcius selama 12 hari. Terus hasilnya, tingkat pembusukannya menurun signifikan. MDA-nya turun dari 74,9 jadi 53,9. Terus kalau penampakan tadi yang kalian agak ragu, ya. Dapat mempertahankan tampilan awal. Dia bilang begitu. Tampilan awalnya itu masih bisa dipertahankan. Browning indeksnya turun dari 31,7 jadi 29,3 di hari ke-12. Kesimpulannya, dia dapat meningkatkan umur simpan apel potong. Nah, ada beberapa di sini. Pertama, di sini terlihat bahwa dari penelitian ini, bahwa secara signifikan pengaruh ZNO ini ya, ketika kita gabungkan dia dengan polimer plastik. Dia bisa meningkatkan kualitas. Dalam hal ini adalah apel potong. Nah, ada beberapa hasil di sini yang dia mengukur kualitas apel itu bukan hanya dilihat apelnya saja, tapi dia analisis misalnya kadar MDA, kadar etilennya, aktivitas enzimnya, browning indeks. Nah, ini kalian sudah tahu belum seperti MDA itu apa? Belum. Dari ini ada yang tahu? Sebelum saya masuk ke penjelasannya ya. Dari yang MDA, etilen, enzim ini? Belum ya? Nah, ketika kita membaca satu artikel ya, yang pertama, baca dulu abstraknya. Abstrak itu yang paling gampang kita baca, dan disitulah dapat inti sari dari paper yang panjang itu. Nah, ketika di abstrak ini sudah cocok tidak dengan apa yang ingin kita cari. Misalnya, mau bikin proposal penelitian tentang ZNO terus di produk fresh gitu ya. Nah, ternyata pas baca ini, oh iya betul dia pakai produk fresh juga, terus kualitasnya jadi bisa dipertahankan. Nah, berarti setelah paper ini cocok gitu ya, ada informasi yang kita inginkan di sana baru dibaca lebih mendalam. Yang pertama itu adalah abstrak. Nah, kalau seandainya di abstrak itu ada beberapa hal yang mungkin kalian tidak paham, nah itu di, karena ada Google ya, kalian searching lebih lanjut. Contoh di sini, dia menggunakan parameternya adalah MDA salah satunya. MDA itu penting sebagai indikator untuk kerusakan oksidatif. Ketika tadi ya si apel atau buah dipotong-potong, itu dia akan terpapar dengan udara. Nah, ZNO tadi menurunkan permeabilitas, kan? Berarti udaranya yang masuk itu berkurang. Nah, berarti kalau dia kerusakan oksidatifnya turun, si kadar MDA-nya juga akan turun. Nah, MDA ini merupakan produk dari reaksi peroksidasi asam lemak tidak jenuh. Ya, asam-asam lemak yang tidak jenuh, yang ada di buah-buahan, itu kalau dia teroksidasi, dia menghasilkan radikal bebas, seperti di sini ya, ada radikal bebasnya. Radikal bebas ini akan menyebabkan reaksi kerusakan berantai. Dia akan menyerang asam lemak lain yang ada di sampingnya, terus dia menjadi radikal lagi, radikal itu nyerang lagi yang lain, nyerang lagi yang lain, akhirnya reaksinya berantai. Nah, ini reaksi ini ujungnya salah satu produknya itu adalah MDA. Makanya dia bisa menjadi indikator. Kalau MDA ini banyak, berarti ini reaksi yang di atasnya ini sudah banyak. Berarti sudah banyak asam lemak-asam lemak yang rusak. Nah, asam lemak ini kalau dia rusak, itu sel membrannya akan jadi tidak. Tadinya kan kalau apel itu agak keras ya, crunchy gitu. Nah, kalau dia sudah rusak asam lemaknya di bagian membrannya, maka jadi lunak. Nah, makanya dia bisa menjadi salah satu indikator. Semakin besar MDA-nya, maka si apelnya jadi semakin matang atau mendekati busuk. dan integritas dari sel di apelnya akan menurun. Itu kenapa dia analisis MDA. Terus etilen. Etilen ada yang tahu? Pernah dengar? Pernah dengar karbit? Di karbit? Pernah, Bu. Apa itu di karbit? Atau pisang ya, kalau kadang di pasar itu pisangnya disemprot katanya. Disemprotnya itu pakai apa? Pakai etilen. Gas karbit itu sebenarnya adalah etilen. Jadi etilen ini gas yang dihasilkan oleh buah-buahan, tapi juga bisa kita bikin secara sintetis si etilennya. Cuman buah-buahan juga menghasilkan gas etilen ini, yang sebenarnya dia adalah hormon di tanaman. Nah, si etilen ini terutama dihasilkan oleh buah-buahan klimakterik. Mungkin kalian dapat mata kuliahin di mana ini ya? Tentang klimakterik masih tahu atau tidak tahu ini? Pernah dengar atau belum? Pernah, Bu. Apa itu buah klimakterik? Yang setelah dipetik dari pahunnya masih terjadi respirasi, Bu? Semua masih terjadi respirasi ya. Semua buah, semua sayur masih mengalami respirasi. Kematangannya, Bu, masih berlanjut. Iya. Dia kematangannya masih berlanjut. Contoh misalnya di sini, ini gambar apel ya, apel atau pisang. Sebenarnya yang paling kelihatan itu adalah pisang ya. Pisang itu misalnya kita petik hijau, nanti lama-lama dia akan matang sendiri sampai akhirnya mencapai tingkat kebusukan ya. Kalau yang non-klimakterik itu setelah dipetik sudah, dia tidak akan bertambah tingkat kematangan. Contoh yang non-klimakterik itu seperti jeruk ya. Jeruk nipis itu kalau kita petik ya, yang masih hijau itu ya sudah hijau saja. Nanti kalau dia sudah rusak ya dia busuk gitu. Tidak ada fase yang dibilang sudah matang. Pisang kan ada pisang matang gitu ya, tidak ada jeruk matang gitu. Ketika dia dipetik ya sudah, segitu saja tingkat kematangannya. Nah si etilen ini dihasilkan oleh buah-buahan klimakterik dan dia meningkatkan kecepatan kematangan. Nah kalau dia semakin cepat matang, berarti umur simpannya juga semakin rendah ya. Karena ketika dia matang itu sel-selnya akan semakin lunak dan dia lama-kelamaan dan busuk. Nah makanya kalau di penyimpanan, etilan ini ditekan gitu supaya produksinya dia tidak tinggi. Terus enzim polifenol oksidase, pyrogaloperoxidase itu adalah enzim-enzim yang menyebabkan reaksi pencoklatan. Reaksi pencoklatan itu ada dua, ada yang reaksi pencoklatan enzimatis, ada non-enzimatis. Enzimatis, nah ini salah dua enzimnya ya. Salah satu, salah dua, karena ada dua. Nah ini contoh enzim yang ada di apel yang menyebabkan dia berwarna kecoklatan. Nah ternyata dengan kita, apa namanya, kita coating si PVC-nya dengan nanopartikel ZNO, itu bisa menurunkan aktivitas dari kedua enzim ini. Artinya kalau kedua enzim ini aktivitasnya diturunkan, maka tingkat pencoklatan apelnya juga bisa kita perlama. Kita tekan. Oke, saya mau, sebenarnya masih ada satu lagi, tapi mungkin waktunya tidak cukup ya. Nanti coba kalian baca di bagian prosedur ya. Biasanya itu yang pertama, kalau ketika kalian baca paper gitu ya, yang pertama adalah abstraknya. Terus kalau misalnya dia cocok dengan yang kita ingin cari tahu lebih lanjut, itu kita baca metode berikutnya. Terutama kalau kita ingin tahu gimana sih cara buatnya, itu lihat di metode. Di metode biasanya secara detail dijelaskan gimana bikin sampelnya. Untuk analisis itu tidak semuanya menceritakan secara detail, karena prosedur analisis itu biasanya prosedur standar. Yang bervariasi itu adalah bikin sampelnya, sesuai dengan penelitian. Nah, karena kalau sudah prosedur standar, itu biasanya dia hanya menyebutkan saja sumbernya. Misalnya analisis karbohidrat dengan metode AOAC, misalnya kayak gitu ya. Karena sudah ada standar yang menjelaskan gimana prosedur analisis. Tapi kalau untuk bikin sampelnya biasanya itu dijelaskan. Nah, seperti yang di sini, di bagian metode di awal, itu ada preparation of nano packaging material. Jadi, dia jelaskan gimana cara dia buat PVC yang di coating dengan ZNO tadi. Nah, pertama-tama dia punya ZNO, itu dicampurkan dengan polyethylene glycol, terus ditambahkan dengan aquades, dicampur di dalam gelas piala, tapi dia tidak menyebutkan berapa banyak masing-masing ini. Nah, terus setelah itu diaduk dengan magnetic stirrer. Magnetic stirrer sudah tahu? Atau belum? Ini magnetic stirrer ya. Jadi, bentuknya seperti ini. Di bawah ini itu ada magnetnya. Dan magnetnya itu berputar. Terus, di dalam larutan kita itu ada magnet juga. Kayak begini. Ada batang magnetnya. Batangnya dimasukkan ke dalam larutan kita. Nah, karena magnet yang di sini, yang di bawah sini dia berputar, maka magnet yang di atas dia akan mengikut putarannya yang di bawah sini. Karena si batang magnet ini berputar, maka larutan kita jadi teraduk. Pencampurannya secara otomatis. Nah, diaduk dengan magnetic stirrer sambil disonikasi selama 30 menit. Apa itu sonikasi? Sonikasi itu kita menggunakan alat yang namanya sonikator. Sonikator itu merupakan alat yang dia menghasilkan gelombang ultrasonik. Nah, dengan adanya si gelombang tadi, gelombang itu dia memberikan gelombang gitu ya, gelombang ultrasoniknya. Gelombang ini akan membentur ke molekul yang ada, yang dia lewati. Nah, ketika dia melewati ZNO, misalnya ZNO-nya tadinya berbentuk padatan yang mungkin menggumpal, karena adanya si gelombang ultrasonik ini, maka si ZNO-nya jadi terpisah-pisah gitu. Jadi, dia tidak mengumpal. Nah, itu untuk membuat larutan menjadi lebih homogen ya. Nah, si sonikator ini ada yang seperti ini. Apa namanya? Bentuknya seperti prop ya, dimasukkan ke dalam larutan, atau ada yang bentuk seperti bab. Ini contohnya. Ups, kayaknya tidak terlihat ya. Kelihatan ini? Youtube-nya? Kelihatan, Bu. Nah, ini si sonikator-nya ya. Dia ada batangnya. Terus ketika dinyalakan, terlihat langsung seperti teraduk. Dia tidak berputar ya, tapi dia mengeluarkan, memancarkan gelombang ultrasonik. Intensitas dari gelombang ultrasonik itu bisa kita atur. Kuat, lemah, tergantung settingan yang kita inginkan. Itu kalau yang bentuknya ada prop-nya ya. Ada juga sonikator yang bentuknya seperti bug. Kelihatan ya, kayak ada buih-buihnya, jadi si airnya itu bergetar gitu ya, karena ada gelombangnya tadi. Ini contoh yang dia berikan, dia menghilangkan karat dengan sonikator. Oke, karatnya jadi pas ya. Terima kasih telah menonton! Nah, sonikator ini banyak sekali digunakan di dalam mempersiapkan bahan yang nanopartikel itu, karena tadi dia bisa melepas gitu ya, tadinya yang molekulnya saling berikatan, jadinya saling, apa, tidak berikatan lagi, saling lepas gitu, sehingga dia homogen di dalam larutannya. Nah, setelah di magnetic stirrer sampai disonifikasi, kemudian digiling dengan dainomil. Nah, dia pakai penggiling ini semakin membuat dia menjadi ukurannya kecil, ukuran si partikelnya kecil, dan juga dia semakin homogen di dalam larutan air yang mengandung pek tadi, polyethylene glycol. Ini contoh alat penggilingnya. Terima kasih telah menonton! Dalam alat penggilingnya itu ada bits ya, ada bola-bola kecilnya. Bola-bola ini akan berputar dengan adanya ulir ini. Nah, bola-bola itu nanti dia akan membentur apapun yang kita masukkan ke sini. Nah, itulah yang membuat dia ukuran partikelnya jadi lebih kecil. Terima kasih telah menonton! perputarannya, maka benturan bolanya juga akan frekuensinya semakin besar, maka juga semakin halus bahan yang kita giling itu. Nah, kalau di penelitian ini dia menggunakan kecepatan 40 RPM, terus digiling selama satu jam di suhu ruang. Nah, jadilah larutan ZNO yang punya konsentrasi 5 gram per liter. lalu setelah kita dapatkan larutan ZNO tadi, larutan ZNO diteteskan dan diratakan pada salah satu sisi plastik TVC-nya. Jadi, ini ada plastiknya gitu ya, sudah disiapkan. Jadi, polifinylchlorida itu adalah plastik komersial, jadi tidak usah dibuat dari awal gitu ya, sudah tersedia. Nah, ini diteteskan di sini, si larutan ZNO tadi. Kemudian diratakan dengan menggunakan gelas koter. Nah, ini saya tidak tahu bentuknya seperti apa, karena dia tidak menyebutkan spesifikasinya. Mungkin ini sesuatu yang bisa terbuat dari gelas yang bisa kita untuk meratakan larutan di atas plastik tersebut. Nah, kemudian dikering-anginkan, sehingga ZNO-nya dia kering di atas permukaan plastik TVC. Nah, terus plastik TVC yang dilapisi ZNO kemudian diletakkan di atas, dia menyebutkannya polimetilmetakrilat plastik substrat atau sebenarnya kalau bahasa pasarnya akrilik. Akrilik kalian pasti tahu ya. Nah, jadi akrilik seperti yang ini, jadi ditaruh si PVC-nya yang sudah dilapisi ZNO tadi. Nah, kemudian dia panaskan pada suhu 100 derajat Celcius sambil dipres. Jadi kayak distrika ya, sambil dipres supaya lebih menempel tadi si ZNO-nya di permukaan plastik PVC. kemudian dia dinginkan, setelah dingin baru si PVC yang sudah dilapisi dengan ZNO itu dilepas dari akrilik. Akrilik ini sebagai wadahnya gitu ya, karena dia tadi perlu tekanan. Nah, ini gambar dari mikroskop elektron atau SEM, scanning elektron mikroskop. Ini PVC yang belum di coating atau belum dilapisi. Lapisan permukaannya itu smooth, rata sekali. Ketika sudah kita kasih ZNO, kelihatan di sini ada partikel-partikelnya ya, itu adalah si zinc oxide-nya. Nah, inilah yang memperbaiki tadi sifat dari apel segar yang kita, yang bukan kita, yang mereka kemas di penelitian tersebut. Nah, SEM itu termasuk alat uji yang paling sering digunakan dalam studi nanopartikel ya, karena dia yang membuktikan bahwa memang pertama si bahan yang kita gunakan itu ukurannya nano, itu bisa kita lihat dengan menggunakan SEM. Nah, di SEM ini ada ukurannya ya, yaitu misalnya dari sini ke sini itu adalah 200 nanometer. Nah, berarti kalau misalnya, kalau ini dia sudah saling menempel ya, karena kita lapisi dia, terus kita keringkan, kita press gitu. Nah, tapi kalau kita lihat ada yang masih satu-satu seperti ini ya, kan masih kayak satu bulat, itu bisa kita ukur diameternya berapa dengan membandingkan dengan skala ini. Jadi, kalau sepanjang ini 200 nanometer, kalau sepanjang yang ini itu berapa nanometer misalnya. Itu bisa kita tentukan ukurannya. Nah, makanya SEM ini banyak digunakan di penelitian nanoteknologi. Sedikit tentang SEM. Jadi, ini ada penjelasan yang dalam bahasa Indonesia, tapi sebenarnya tidak terlalu detail ya, dibandingkan yang video aslinya dalam bahasa Inggris. Nanti kalau kalian, ini agak lebih panjang, kalau kalian mau lihat, silakan. Ini yang dalam bahasa Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, ini yang mau saya tunjukkan. Kalau yang 9 menit tadi, itu yang ini ya, 9 menit, itu video aslinya. Ini ada yang mencoba untuk menjelaskan dalam bahasa Indonesia. Apakah perbedaan antara mikroskop cahaya dengan mikroskop elektron? Mikroskop cahaya menggunakan cahaya untuk menghasilkan gambar. Mikroskop cahaya menghasilkan gambar dengan perbesaran maksimal seribu kali. Kalau mikroskop cahaya, dia pakai cahaya, terus perbesarannya itu hanya seribu kali. Mikroskop elektron adalah... Mikroskop elektron adalah... Jadi, ini mikroskopnya. Terus, di sini ada komputer, di sini ada alat untuk kontrolnya, untuk mengganti arah kiri, kanan, dan sebagainya. Nah, tapi elektronnya, yang pemancar elektron itu di sini, sampelnya nanti dimasukkan di sini. Terus ada kamera dan sebagainya, detektor, dia kirimkan sinyal ke komputer. Alat yang dapat digunakan untuk melihat benda yang berukuran sangat kecil, seperti virus ataupun organel sel, dengan perbesaran seribu hingga satu juta kali. Hingga satu juta. Jadi, kalau kita pakai mikroskop cahaya, yang mungkin pernah kalian pakai waktu di SMA, atau di kampus ini ada tidak ya. Kayaknya kalau di lab kita itu rusak semua, tapi mungkin kalau ada yang di mikrobiologi dasar, di lab terpadu, nah itu hanya bisa seribu kali. Kalau ini bisa sampai satu juta kali. Makanya dia bisa melihat ukuran yang dalam nanometer tadi. Ini tempat menaruh sampelnya, jadi bisa kita taruh sampel di sini. Misalnya plastik tadi ya, plastik yang sudah di coating, atau kalau di sini dia berbagai macam ini model ya. Sampai jumpa di sini. Mikroskop elektron tidak menggunakan lensa kaca, objektif, dan okuler seperti pada mikroskop cahaya, tetapi menggunakan lensa elektromagnetik untuk memfokuskan berkas elektron pada obyek yang diamati. Kemampuan pembesaran mikroskop elektron diakibatkan oleh pendeknya panjang gelombang dari elektron, yaitu sekitar 100 ribu kali lebih kecil daripada panjang gelombang cahaya tampak. Jadi di sini ada katoda yang menghasil, katoda dan anoda ini yang terus ada sumber, listrik ya, sehingga terbentuklah elektron. Elektron itu terpancarkan, dia mengenai sampel kita. Tadi karena elektronnya mengenai sampel, jadi ada elektron dari sampel yang keluar gitu ya. Nah elektron dari sampel yang keluar ini, atau disebut elektron sekunder ini yang terdeteksi sama detektornya. kemudian menghasilkan gambar tadi. Jadi setiap elektron, nanti dia itu dia scan gitu ya, ini namanya kan elektron, scan elektron mikroskop. Jadi dia itu kayak menyekan gitu ya, satu-satu gitu. Nah semasing-masing itu nanti dia kan berbentur dengan sampel, dengan sifat yang berbeda-beda, maka nanti gambarnya itu juga beda di sini. Jadi satu titik ini dia scan, titik berikutnya gitu, sampai akhir. Itu untuk SEM dan juga aplikasi, contoh aplikasi dari ZNO. Sampai di sini ada pertanyaan? In my lecture today, I want to... Ibu izin bertanya. Silahkan. Terkait praktikum, Bu. Apakah ini mata kuliah ada praktikumnya atau tidak? Mata kuliah ini ada praktikumnya, tapi selama sudah beberapa semester ini ya, kita karena COVID itu tidak pernah ada praktikum. Nah semester ini mudah-mudahan ada, tapi praktikum nanoteknologi ya, jangan bayangkan kita pakai alat-alat seperti ini ya, karena kita tidak punya. mungkin nanti kita akan membuat aplikasinya saja terus, tapi kita tidak bisa mengkarakterisasi itu sayangnya gitu. Jadi kita lihat kondisi juga, bagaimana apakah memungkinkan untuk melakukan praktikum. Kita juga terkait dengan dana praktikum ya, apakah sudah keluar atau belum itu juga. Tapi seharusnya ada praktikum. Nah kalau seandainya tidak memungkinkan untuk melakukan praktikum, maka nanti diganti menjadi tugas ya. Makanya kenapa saya usahakan untuk memperlihatkan video ya, karena kita tidak bisa lihat langsung alatnya, alatnya ya, karena keterbatasan di kampus. Tapi alat-alat ini bukan sesuatu yang apa ya, kayak terlalu modern sampai hanya di luar negeri adanya misalnya. Tidak, di kampus-kampus besar di Indonesia ini sudah ada, sudah banyak. Jadi kalau kalian nanti misalnya berkesempatan untuk S2 misalnya, di kampus yang lebih besar, atau bahkan di luar negeri, kalau kampus di Indonesia ya paling dia juga punya 1-2 biji gitu ya. Kalau kampus di luar negeri dia punya banyak. Kayak begini itu dia punya banyak gitu. Jadi itu memang perbedaan besar antara kita dengan negara maju ya. Mereka punya uang yang jauh lebih besar dari kita. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu.